Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Oke terima kasih And so Get ready To be haunted Rasanya sudah tidak sabar Menunggu nanti malam Setelah sampai kosan aku izin langsung masuk dan Fadlen juga pulang Hatiku masih belum bisa tenang Jika semuanya belum jelas seperti ini Bagaimana jika Asti tidak ditemukan Astagfirullah Bicara apa aku ini Bisa-bisanya aku mempunyai pikiran seperti itu kepada Asti Dan tiba-tiba Brok Dia Suara petir terdengar dari luar kosan Begitu besar dan nyaring Bahkan mampu membuatku terlonjak kaget Baru juga aku mengucap istighfar Lampu tiba-tiba mati Menambah suasana gelap di kamar ini Walau masih siang Karena posisinya di lorong Jadi jauh dari cahaya Jatuhnya tetap saja gelap Apalagi di luar juga mendung Seakan kosan ini Seperti kosan mati Mau keluar pun aku enggan Aku malah memilih berbaring di ranjangku dan tanpa terasa aku pun tertidur Dalam tidur Aku memimpikan Asti Di mimpi itu Aku sedang duduk di sebuah gubuk di tengah kebun Dan ya Aku mengenal kebun ini Kebun ini adalah kebun yang ada di belakang kosan Kebun antar pemisah kosan dan perkampungan warga Mengapa aku bisa disini Dibenaku terus-terusan timbul tanya yang aku sendiri tak tahu jawabannya Tidak lama datanglah seorang wanita menghampiriku Dan dia Dia adalah Asti Ya Allah Asti Kamu kemana saja Aku mencarimu Ayo kita pulang dari sini Di dalam mimpi itu Aku berusaha menerik tangan Asti dan mengajaknya pergi Namun Asti malah menggelengkan kepalanya tanda tidak mau Kenapa Asti Ayo kita pulang Kamu tersesat ya Tapi gak apa-apa Sekarang kamu sudah selamat As Lagi dan lagi aku memaksanya untuk ikut Tidak bisa Ras Aku tidak bisa pergi dari sini Tolong aku Ras Ucap Asti dengan datar dan penuh tekanan Tidak bisa Bagaimana maksudmu As Sekarang kamu sudah bertemu denganku Semuanya aman Ayo pulang Dengan sedikit kesalah aku menarik paksa tangan Asti Tidak bisa Ras Kamu tidak mengerti Jawabnya Dan tiba-tiba Dari arah seberang sana muncul wanita tua Wanita tua dengan penuh kerutan di wajahnya Jalannya pun sangat berbongkok Rambutnya putih yang tergerai ke depan menambah kesereman sosok nenek itu Dia perlahan berjalan ke arah aku dan Asti Jalannya memang sangat pelan Dan kesusahan Namun anehnya aku malah tidak bisa menghindar Kakiku membekul lidahku ke lo Kuliriknya Asti hanya menuduk sambil menangis Apa ini Yang ku tahu semakin sang nenek itu mendekat Wajahnya semakin terlihat menyeramkan Wajahnya bukan hanya keriput Melainkan lingkar matanya menghitam Mulutnya pun menghangah Aku hanya bisa takdir dalam hati Ya Allah Selamatkan kami Aku mencoba dengan sekuat tenaga Untuk menggerakkan kakiku Namun nyatanya tetap nihil Yang ada Malah semakin membeku Nenek itu benar-benar sudah mendekat Aku spontan memenjamkan mata Karena tak kuat melihat wajahnya yang menyeramkan itu Tanganku terlepas dari Asti Saat aku mencoba membuka mata Alangkah terkejutnya aku Asti ditarik paksa oleh sosok itu Bahkan diseret Padahal aku meminjamkan mata tidak sampai 10 detik Tapi mengapa nenek itu dan Asti sudah berada jauh dariku Asti seperti orang yang meminta bantuan kepada aku Namun Mengapa tidak ada ya suara yang terdengar olehku Asti hanya melampirkan tangannya kepada aku Dan mulutnya seperti terus berbicara Namun mendadak aku jadi tuli Aku hanya bisa menyaksikan mulut dan tangan Asti Tanpa bisa membalas dan mengejarnya Kakekku masih mebeku begitu pun dengan badanku Lidahku keluh Suara tidak bisa keluar Aku hanya bisa menais dalam hatiku menyaksikan ini semua Padahal dalam hati aku tak henti memanggil-manggil nama Asti Dengan perlahan Bayangan Asti pun tertelan gelapnya langit Dan tiba-tiba aku terbangun Astagfirullah Saat tersadar Kamar ini masih gelap Ternyata masih mati lampu Dadaku semakin bergemuruh Mimpi barusan benar-benar seperti nyata Asti Kamu dimana Asti Aku mencoba merabah-rabah kasurku Berniat mencari ponsel yang entah dimana Namun saat aku merabah-rabah kasur yang kuraba Malah seperti rambut Kasar dan panjang sedikit basah juga Seperti rambut yang baru saja terkenai hujan Tanganku seketika membeku Tidak bisa menghindari rambut itu Ya Allah Apalagi ini Mana masih mati lampu Di luar juga sepi Aku seakan berada di kuasa angker dan kosong Aku beristighfar dalam hati Namun mengapa saat seperti ini Doa-doa Allah bisa kulupakan Seakan blank isi kepala ini Aku hanya mampu beristighfar dan menyebut nama Allah Tiba-tiba rambut yang sedang kupegang Melili tanganku Dan menarikku sampai aku tersungkur ke bawah ranjang Membuat sudut kepalaku terbentur Semuanya terjadi secepat kilat Setelah aku terbentur Lampu kosan tiba-tiba menyala Benar-benar rekayasa atau memang kebetulan Saat aku melihat kesekeliling Ternyata masih sama Hanya ada aku di dalam kamar ini Dahiku sedikit perih saat ku sentuh Ternyata keluar darah Ternyata penturaan barusan cukup kencang Sampai membuat dahiku berdarah lumayan banyak Aku mencoba menetralkan diri Tarik nafas dan membuangnya Setelah merasa baik aku mencoba bangkit dari dudukku Dan berjalan ke kamar mandi Saat aku bercermin di kamar mandi Rupanya benar Dahiku berdarah Akhirnya aku tidak jadi mencuci muka Melainkan pergi ke lemari Mencari kain yang bisa ku jadikan lap darah di dahiku Yang terus menetes hingga ke mataku Setelah menemukan Aku langsung mengelap darahku dengan sedikit ditekan Rasanya begitu perih Dan saat darah sudah habis Nampak luka yang sebenarnya Ternyata lumayan besar lukanya Dan memanjang sepanjang jari kelingking Aku baru teringat akan ponselku Setelah aku mencarinya Rupanya ponselku ada di bawah bantal Sepertinya aku tak sengaja aku simpan Saatku ketiduran tadi Dan bisa-bisanya aku lupa Saat melihat jam di ponsel Ternyata Waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 15 Sebentar lagi maghrib Apa sebaiknya aku ke depannya Mencari makan Aku sangat lapar Baru ingat dari pagi belum masak nasi Baru saja akan keluar kosan Datanglah Fadlan dengan membawa dua kresek berukuran sedang Hai Ras Aku bawain kamu makanan nih Sama beberapa cemilan Ucapnya saat baru saja berpapasan wajah denganku Ya ampun mas Nggak usah repot-repot Aku bisa kau cari makan sendiri Sanggahku Jujur saja Baru kali ini aku dekat dengan seseorang pria sedekat ini Di kampung aku sekolah saja di sekolah khusus putri Tidak apa-apa Ras Ini tidak merepotkan Sebaiknya kita makan di depan kosan yuk Sambil menunggu maghrib Ayo Ras Cepat Akhirnya aku mengikuti langkah Fadlan Memang pria ini begitu baik pada aku Tapi aku tidak akan semudah itu mempercaya lelaki Bapak selalu berpesan Jangan mudah percaya dengan rayon lelaki Supaya aku akan terjauh dari marah bahaya Singkatnya kami pun selesai makan Kami juga sudah sholat maghrib Akhirnya kami sepakat untuk menunggu kedatangan Kiai di balai depan kosanku Dengan harap-harap cemas aku menunggunya Semoga saja Asti bisa kembali dengan selamat Tanpa adanya halangan Penghuni kosan pun sudah ramai Maklum Waktunya pulang kerja memang jam segini Cuma karena rata-rata penghuni kos disini single-single Jadi kalau siang itu sepi Mereka kayaknya kerja atau kuliah Sampai saat ini saja aku belum akrab dengan mereka Tiba-tiba saja beberapa penghuni kos yang sedang diduduk di balai Ia berkata Di tempat kerjaku sedang ramai masalah kuyang loh Semalaman Katanya ada kuyang yang mengelilingi area toko Maklumlah Bosku baru melahirkan Celetuk salah satu dari mereka dan aku fokus menguping Hah? Benarkah? Tapi Gimana sekarang keadaan bos kamu Dan anaknya? Tanya salah satu dari mereka Alhamdulillahnya sih Masih aman Karena kuyangnya keburu kepergok Kepergok yang roda Jadi dia pergi lagi Tapi kan Namanya kuyang ya Pasti bakal selalu mengintai korbannya kapan saja Bisa datang lagi Ya Allah Apa yang dimaksud mereka adalah Kak Mel Secara aku pun tidak melihat keberadaan Kak Mel sejak semalam Apakah Kak Mel beraksi di tempat ini? Di tempat lain? Sehingga tidak bisa pulang ke kosan Eh Malah ngelamun Ngelamunin apa sih? Nanti kesambet loh Saat sedang asyik bergelip dengan pikiranku sendiri Aku malah dikagetkan oleh tepukan Dan panggilan Fadlan Benar-benar lelaki yang menyebalkan Ih Apa sih mas? Saya kaget loh Kebiasaan banget Ketusku Ya lagian Saya panggil-panggil gak nyaut Malah melamun Ya saya kagetin lah Tuturnya Dan entahlah Aku saat ini sedang tidak mau bercanda Ataupun mengomel Otaku telah berpencar Masalah kuyang Hah Pokoknya isinya kuyang lah Asti lah Bakun lah Aduh semuanya bikin saya lelah Ya Allah Segera akhirilah kesulitan ini Baiklah Urusan kuyang lebih baik Kusimpan dulu di dalam hatiku sendiri Saat ini Asti lebih penting Lumayan lama juga menunggu Akhirnya Kiai Mustafa datang juga Dia menyapa kami Dan langsung mengajak kami pergi ke kebun belakang kosan Kiai menyuruh aku memimpin perjalanan Karena Kiai belum tahu dimana letak kebunnya Setelah 10 menit berjalan Akhirnya kami sudah masuk di perkebunan Kami masuk ke dalam kebun bukan di jalan penghubung kosan dan perkampungan lagi Kami benar-benar masuk ke dalamnya Sungguh gelap gulita Tidak ada pencahayaan apapun selain dari ponsel Berhentilah Kiai di sebuah gubuk Bentar Bentar Gubuk? Hah Ini gubuk yang ada di dalam imbiku tadi Rupanya ini adalah petunjuk Ini kukira hanya kebetulan Kiai duduk di tengah-tengah gubuk Begitupun dengan kami Kami hanya membantu dengan doa-doa yang kami ketahui Kiai tidak henti komat kami dan menarik ulurkan tasbihnya Lepaskan anak itu Lepaskan Aku dan Fadlan sontak kaget dan merinding Saat mendengar suara Pak Kiai Bagaimana tidak kaget Kami sedang fokus berdoa di kesunyian malam Tiba-tiba saja Kiai berbicara dengan nada sedikit tinggi Aku dan Fadlan hanya menyaksikan dalam diam Hanya mata kami yang berbicara Mata kami yang mewakilkan kebingungan kami saat ini Saya bilang lepaskan Jika kamu tidak mau melepaskannya sendiri Jangan salahkan jika saya yang mengambil paksa Kiai bergumam lagi Tiba-tiba saja angin di sekitar kebun bertiup sangat kencang Di daunan yang besar melambai-lambai Dinginnya angin menembus sampai ke tulangku Keadaan semakin mencekam Ditambah dengan hujan rintik-rintik yang setia menemani Aku semakin merapatkan dudukku ke sisi Fadlan Hingga Tiba-tiba ada suara yang berasal dari semak-semak Mata kami awas ke segala penjuru Lalu Kiai membuka matanya Dan menyuruh aku dan Fadlan Untuk tetap fokus jangan sampai lengah Karena kalau lengah Bisa-bisa kami kerasukan Kiai juga menyuruh kami melafalkan naik-naik sosial Quran sebisa kami Angin bertiup semakin kencang Suara dahan dan daun yang saling bergesekan pun terdengar nyaring Sampai akhirnya Dari jauh sana terlihat sosok nenek yang datang ke mimpiku kala itu Dia benar-benar sosok nenek itu Kiai turun dari gubuk dan menghadangnya Persis di belakang kami Hanya terhalang lima langkah Peluh keringat membasai daiku Bekas luka tadi sore juga terasa perih kembali Karena terkena keringat Padahal angin begitu kencangnya Bahkan suasana pun sangat dingin Tapi aku malah merasakan yang sebaliknya Mungkin karena saking takutnya Ya Allah Bantu kami menemukan asti Ya Allah Kembalikan sahabatku dengan keadaan selamat ya Allah Aku terus membatin Apa yang kamu inginkan Agar bisa melepaskan anak itu Ucap pelantang Kiai Aku tidak butuh apapun Aku hanya ingin Anak ini Dan dia Jantungku seperti berhenti berdetak Saat sosok nenek menyeramkan itu menunjuku Jaga ucapanmu Ternyata makhluk sepertimu memang tidak bisa dibaiki Kiai langsung melafalkan Nayat kursi Dan nayat-ayat lainnya Kiai melafalkan dengan sangat kencang dan lantang Awalnya sosok itu masih terlihat biasa saja Namun semakin lama Ternyata terpengaruh juga Dia mulai merau menjerit karena kepanasan Sialan Kumpatnya Namun Kiai tidak terkecoh sedikit pun Dia tetap melantunkan nayat-ayat Allah dan fokus dengan lantang Aku dan Fadlan membantu sebisa kami Baiklah baiklah Ambil saja anak itu Dan berhenti mengucapkan itu Ucap sosok itu Baiklah Dengan cara apa kamu akan mengambilkan anak itu Tutur Kiai terhadap sosok itu Polaklah Anak itu sudah berada di sana Di kamarnya Jangan main-main denganku Cepat katakan dimana anak itu Desak Kiai Sudah aku katakan Anak itu sudah kembali ke sana Lihat saja Jika aku bohong Habisi aku Jawab sosok nenek itu dengan suara paraonya Baiklah Jika kamu bohong Lihat saja Tidak ampun bagimu Tidak ampun bagimu Umpat Kiai Lima meter lagi sampai ke kosan Dari jauh pun sudah nampak Semoga benar saja Asti sudah ada di sana Aku dengan sedikit tergiru-giru Berlari kecil Mendahuli Kiai dan Fadlan Akhirnya aku sampai duluan di kosan Aku membuka pintu yang ternyata Sudah tidak terkunci Padahal saat aku pergi Pintuku kukunci Satu Dua Tiga Aku membuka pintu Dia spontan menoleh dan berlari ke arahku Akhirnya kami saling berpelukan dan menangis bersama Tanpa kami sadari Kiai dan Fadlan Sudah berada di belakang kami As Kamu tidak apa-apa kan Aku bertanya sambil mengecek seluruh badan Asti Takutnya ada yang terluka Aku tidak apa-apa Ras Lirinya Kiai Apa ini beneran Asti Mengapa aku bertanya seperti itu Karena aku lihat Asti sedikit murung Bicara pun pandangannya kosong Jangan khawatir nak Ini beneran temanmu Hanya saja dia masih shock dengan yang telah dialami Sebentar Saya akan membuang orang negatif dari tubuhnya Jawab Kiai Kemudian kami duduk berlingkar di lantai tanpa digelari apapun Kemudian Kiai mulai membacakan naik-naik sujal Al-Quran Sambil tangannya disimpan di atas kepala Asti Sengkatnya Semua sudah berlalu begitu cepat Sekarang sudah pukul jam 11 Kiai dan Fadlan sudah pulang Aku dan Asti akhirnya merembangkan badan diranjang masing-masing Alhamdulillah Setelah Asti diruki oleh Kiai tadi Asti sudah seperti biasanya lagi Hanya saja dia masih belum mau cerita dengan apa yang telah dialami Biarlah Biarkan dia istirahat dan beradaptasi lagi dengan aku dan yang lainnya Namun mengapa Kak Mel dan Kak Ariana belum balik-balik ke rumah ya Kak Mel sudah dua hari tidak pulang Kak Ariana sejak pagi Belum pulang juga Apa mereka bebek saja Ah Otaku benar-benar terkurat sehabis karena memikirkan hal-hal ini Aku benar-benar merasa frustasi Tanpa aku sadari aku pun tertidur Cahaya matahari menembus celah-celah ventilasi dan juga tirai jendela Yang mengapung-ngapung Hingga akhirnya mataku terpaksa terbuka Saat pertama kali membuka mata Aku tidak melihat apapun Aku sepontan langsung bangun terduduk karena otakku langsung tertuju pada Asti Namun sesaat aku mendengar alat-alat dapur yang bertabrakan Sepertinya ada yang sedang memasak Aku bergegas berjalan ke dapur Dan rupanya Asti yang tengah sibuk memasak Dia sedang memasak nasi goreng Katanya untuknya dan untuk aku Wah syukurlah Asti sudah kembali seperti sedia kalah Saat mengetahui aku ke dapur Dia pun tersenyum manis Dan menyapaku Hatiku benar-benar lega dan tenang sekarang Jam 10 Karyana pulang Dia membawa beberapa kantung kresek Rupanya dia tidak pulang Karena ada tugas berkelompok Dan diadakan di rumah temannya Ya Allah As Ini kamu Kamu sudah ketemu Syukurlah Ucap Kak Ria saat pertama kali melihat Asti Maafin kakak ya Dari kemarin kakak cuek Dan terkesan bodo amat Tapi sebenarnya tidak gitu dek Kakak sedang banyak tugas diri dosen Apalagi kan kakak sudah dekat skripsian Tuturnya panjang lebar menjelaskan Ah iya kak Tidak apa-apa Kami memahami kok Jawabku Padahal nyatanya Aku pun sempat mempunyai pikiran negatif Kepada Kak Ria Negara makhluk itu Nih Kakak bawain banyak makanan Sama bahan masakan juga Dimakan ya Nanti kakak punya kabar penting Untuk kalian Soal Mel Bisiknya Akhirnya Kak Riana Melangkah masuk ke kamar mandi Mungkin dia mau mandi dulu Apa ya Yang mau Kak Riana omongin soal Kak Mel Aku jadi semakin penasaran Kak Riana pun sudah selesai dari kamar mandi Aku juga sudah selesai Membereskan belanjaan yang Kak Riana bawa Jadi gini dek Kakak kan semalam nginep di rumah teman kakak Nah Kakak tuh ngerjain tugas Di teras rumah teman kakak Sampai larut Kalau gak salah Sampai jam 2 Saat kami sedang bercanda Sambil mengerjakan tugas Ada sekelebat bayangan Seperti bola api Mondar mandir Di depan rumah teman kakak Cuma ya Memang jauh tidak dekat Tuturnya Iya terus kak Aku dan Asli mendengarkan Gensi sama Kakak yang pertama lihat Namun karena teman-teman kakak Pada berani Akhirnya kami malah buntutin tuh Si bola api Saat itu kami berenam Cewek Tiga Cowok Tiga Kami nendap-nendap Deketin tuh makhluk mana Dan ternyata Jalannya ke kebun Tapi karena sudah penasaran Akhirnya kami lanjutin aja kan Nah Semakin kami dekat dengan bola api itu Semakin berbentuk lah itu makhluk Iya kak Lalu Tanyaku sedikit gugup Tapi penasaran Ternyata kepala dan husus Dek Iya itu kuyang Kuyang itu seperti sedang menunggu mangsanya Karena dia terus diam Di depan rumah salah satu warga Kakak disitu sudah teremor Cuma teman-teman kakak yang ngeyel Susah diatur Dan Lagi-lagi tuh Teman kakak malah ngisengin itu kuyang Jadi posisi kuyang itu Menghadap rumah warga Sedangkan kami Di belakang Dia ngumpet di semak-semak belukar Teman kakak yang cowok nih Mali lemparin tuh kuyang Pakai batu Batu krikli gitu loh Nah Beberapa kali lemparan Si batu itu meleset terus Pas lemparan kelima Kenalah batu itu sama husus si kuyang Yang membuatnya spontan berbalik badan Untunglah kami sigap Jadi kami langsung berjongkok Cuman ini Ini nih Yang kakak maksud penting itu Saat si kuyang itu Menghadap ke belakang Kakak menangkap wajah si kuyang itu Adalah Mel Walau sedikit berbeda Tapi kakak masih mengenalinya Secara kan Kakak tinggal sama dia sudah lumayan lama Kakak tahulah Wajahnya dalam keadaan apapun Hah Serius kak Terus terus Selanjutnya gimana kak Yaudah sih itu aja Karena saat dia gak Ada orang yang memantau dia Dia langsung pergi Meleset ke awang-awang dek Sungguh sih Kakak baru pertama kali Melihat wujud kuyang dengan nyata Lalu Kalau kak Mel masih mencari mangsa Dia sekarang tinggal dimana ya kak Dia kan udah gak pulang-pulang tuh dua hari Seru ku Entah dek Kakak juga gak tau Saat sedang asyik mengobrol Tiba-tiba ada yang mengutuk pintu kamar Biar aku ajas Aku pun beranjak mendekati pintu Saat aku membuka pintu Aku sedikit shock Karena ternyata itu kak Mel Panjang umur banget nih orang Baru juga diomongin udah nongol Batinku Tanpa permisi atau sekedar bahasa-bahasa gitu Dia langsung nyelondong aja masuk ke dalam Ini benar-benar aneh nih orang Akhirnya malah aku yang membuntuti dia Kak Ariana dan Asti juga sedikit shock Saat melihat siapa yang datang Eh kamu Mel Kemana aja Gak pulang-pulang udah dua hari Tegur Kak Ariana Apa sih Bukan urusan kamu ya ri Jawab ketus kak Mel Dih Orang nanya juga Sungut Kak Ariana Nah ini udah Kerumah bukos Ajak Kak Ariana kepadaku dan juga Asti Namun mata Kak Ariana seperti memberi isyarat sesuatu Yang aku tak pahami sendiri Tapi intinya menyuruh kami mengikutinya Jangan lupa pakai hijab dek Kan mau ketemu calon mertua Tutur Kak Ariana sambil tertawa Aku yang menyangkanya memang akan kesitu pun menurut saja Dan langsung berpakaian rapih begitu pun dengan Asti Yuk Udah siap belum? Kita pergi Mel Mel Aku pergi dulu ya Baik-baik kamu disini Kak Mel hanya melirik dengan mata penuh telisik Saat di tengah-tengah perjalanan Tiba-tiba Kak Ariana menarik kami yang hendak masuk ke pekarangan rumah ibu kos Hei 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 Bukan kesini loh Ucapnya sambil menarik kami Hah? Bukannya kata kakak kita akan berkunjung ke rumah ibu kos? Tanya Asti Bukan dek Tadi tuh cuma alasan saja Di depan Mel Biar dia gak curiga Jadi sebenarnya kakak mau ajak kalian ke suatu tempat Ayo Ikuti aja Ah entahlah Apa yang dimaksud Kak Arya Intinya kami menurut saja Akhirnya kami bertiga menaiki taksi yang sudah dipesan Kak Ariana Di perjalanan kami tidak banyak mengobrol Tapi satu yang membuatku terpikir Ini jalan seperti ke arah kerumah Kiai Mustafa Ah Atau mungkin kebetulan saja aranya yang sama Mana mungkin bisa kebetulan Kalau iya Kiai Mustafa artinya sudah terkenal dong disini Akhirnya taksi pun berhenti tepat di depan rumah Dan iya Aku terkejut ternyata Memang ini rumah Kiai Mustafa? Kok bisa? Eh kak Kok bisa kesini? Tanya aku Ya emangnya kenapa dek? Ada yang salah kah? Kak Ariana bertanya balik Ah tidak kak Bukan begitu Maksudnya berjudul saja Kemarin juga aku sama Fadilan kesini Dan yang membantu mencari asti dan menyelamatkan asti juga adalah Kiai Mustafa Bagaimana kakak bisa tahu sama beliau Tuturku Iyakah? Jadi Kiai ini memang sudah terkenal dia disini Masya Allah banget pokoknya Guru dari guru Yaudah yuk Kita kesana Singkatnya Menceritakan mencari Semuanya Semuanya yang pernah kami lihat dan dialami Apalagi pengalaman asti yang melihat secara langsung Perubahan dari manusia keku yang waktu itu Kiai mendengarkan dengan sesama Tiap ucapan yang keluar dari kami Jadi gimana Kiai? Apa Kiai bisa membantu kami? Jujur Kiai Dia merasakan warga disini Tutur Karyana Ini jelas bukan masalah sepele ya nak Kita harus tahu selusulnya dulu Untuk mengetahui siapa adalah angnya Tapi sudah saya lihat memakai mata batin Memang dia adalah jelman kuyang Namun karena terpaksa Makanya itu kita harus tahu dulu Masalah sebenarnya Tutur Kiai Dengan cara apa Kiai? Sepertinya kita harus mencari tahu dulu Keberadaan orang tua melatih Wah Agak susah kayaknya Kiai Soalnya mel itu dingin Jangan akan memberitahu soal alamat Ditanya saja dia selalu jawab ketus Kiai Ucapku yang akhirnya sudah tidak tahan Ingin speak up juga Artinya kita tidak bisa mengambil langkah itu Kalian harus mendapatkan alamatnya secara diam-diam Lakukan apapun yang bisa mendapatkan alamatnya itu Saya percaya Kalian anak-anak yang cerdik Seru Kiai Jadi sekarang kalian pulanglah Dan lakukan perintah dari saya Kalau sudah ketemu Silahkan kalian balik lagi ke sini Jika takut diganggu olehnya Kuncinya Ingat Jangan tinggalkan sholat Karena sejatinya makhluk seperti itu Sangat membenci orang-orang yang bertakwa Lanjutnya lagi Baiklah Kiai Kalau begitu kami pamit ya Semoga kami bisa secepatnya menemukan alamat itu Ucap ke Ariana Lalu kami beranjak dari duduk kami Setelah berpamitan Kami langsung pergi dari rumah Kiai Namun berbeda Kali ini ke Ariana mengajak kami menaiki bus Tumben Biasanya dia anti angkutan umum seperti ini Jarak dari kosan ke rumah Kiai Hanya 30 menit Kalau tidak macet Jadi tidak terlalu jauh Ya juga masih bisa ditempuh Selagi punya ongkos untuk layak bus Selanjutnya gimana nih kak Apa yang harus kita lakukan Untuk menemukan alamat orang tua Kamel Tanya aku di tengah-tengah perjalanan kami Tunggu dia berangkat kerja aja Nanti baru kita selidiki lebih dalam Harusnya sih sekarang juga dia sudah pergi Ya karena ini sudah sangat siang Itu pun kalau dia tidak libur Jawab ke Ariana Ya mudah-mudahan saja kak Dia bekerja South Asti Oh iya dek Kamu bilang kemarin Kamu nyari Asti Ditemenin Fadlan Serius dek Terus gimana PDKTan gak Usil karyana Ah kakak Tidak kok Dia hanya membantuku mencari Asti Tidak lebih Ucapku mesem Walau aku mengucap seperti itu Tapi hatiku seperti menolak Belum kayaknya Sekarang masih proses ya gak Ya gak Asti Akhirnya kami terbuai dalam gelak tawa Dalam perjalanan Tanpa kita sadari Tahu-tahu sudah berada di depan rumah Bukos Akhirnya kami berjalan pulang ke kosan Kami sangat berharap jika kak Mel pergi bekerja Supaya kami bisa menuntaskan tugas dari Kiai dengan cepat 5 menit 5 menit dan berjalan Kami pun sudah sampai di depan kosan Saat masuk ke kamar ternyata terkunci Ah baguslah Ini tandanya Kak Mel tidak ada Akhirnya aku mengambil kunci cadangan yang tadi sebelum berangkat ku taro di dekat pet bunga Setelah masuk ke dalam Benar saja kak Mel tidak ada Jadi gimana kak Mau ngecek lemarinya Tanya aku Boleh dek Tapi kunci dulu pintunya Takutnya tiba-tiba dibalik lagi Perintah Karyana Kami mencoba membuka lemari kak Mel Namun ternyata terkunci Dan kuncinya juga tidak ada Hampir saja lupa Bahwa semua lemari ini Satu kunci yang sama Akhirnya aku menarik kunci lemari ke Ariane yang dekat dengan kasur Kamel Dan ia berhasil Saat pertama kali membuka lemari Kamel Pemandangan yang kita tangkap sangat menjijikan Dan menyeramkan seperti sebelumnya Disana masih nampak banyak bekas pembalut Dan juga rambut yang menggulung Bau anjir seketika menyeruak Menusut ke hidung Spontan kami mencari masker dan memakainya Ia walaupun tidak hilang sempurna baunya Namun tidak terlalu menusuk Akhirnya kami mulai mencari apa yang diperintahkan Kiyai Mustafa Karyana dengan lihai terus menyebab barang-barang yang ada di lemari Kamel Sedangkan aku memegang flash dari ponsel supaya kelihatan Asti mencari di bagian atas lemari Lemarinya mini Tidak tinggi Jadi dengan mudah Asti mengobrak-abrik isinya Namun setelah beberapa waktu mencari Kami tak kunjung mendapatkannya juga Akhirnya kami pasrah Mungkin memang tidak ada disini alamat itu Namun saat tendek melangkah pergi dari lemari Kamel Tiba-tiba saja aku merasa ingin sekali mengecek ranjang Kamel Akhirnya aku mendekati ranjang Kamel dan menarik kasur Sisa ranjang besi Dan rupanya benar saja Ada dompet kecil disana Dengan sigap aku langsung menyambar dompet itu membawanya ke hadapan Asti dan Karyana Kak Aku menemukan ini di bawah ranjang Kamel Coba kakak lihat Siapa tahu ada petunjuk Ucapku Akhirnya Karyana langsung membuka dompet mini itu Dan ternyata isinya banyak kartu-kartu kartu dan ATM dan lain-lain Dan rupanya ada KTP juga Akhirnya kami mendapatkannya Karyana langsung sigap memfoto KTP Kamel Setelah mendapatkan beberapa jepretan Kami buru-buru mengembalikannya ke tempat yang semula Kami merasa lega Akhirnya kami berhasil mendapatkan alamat itu Mungkin nanti kami akan pergi ke rumah Kiai lagi Sekarang kami berniat akan memasak dahulu Dan makan Namun selang lima menit berlalu Dari kami memfoto KTP Kamel Orangnya datang dengan tergiru-giru Seandainya telat saja Pasti kami akan ke gap Kenapa balik lagi Mel? Tanya Karyana Namun tidak ada jawaban dari Kamel Dia benar-benar angkuh Ternyata dia mencari keberadaan dompet yang tadi Setelah ketemu dia langsung pergi lagi Tanpa basa-basi Alias dengan wajah datar Kami tidak terlalu memperdulikannya Karena bagi kami Itu sudah hal biasa yang dilakukan Kamel Singkat cerita Kami pun telah selesai memasak Lalu memakan bersama Dan sekarang kami sedang menunggu Kedatangan Grab Care yang telah dipesan Karyana untuk rumah Kiai Rasanya sudah tidak sabar Untuk mengetahui lebih soal masalah ini Lima menit menunggu Grab Care pun datang Akhirnya kami pun berangkat Tiga puluh menit kami telah sampai Di depan rumah Kiai Akhirnya kami langsung masuk Dan memberikan alamat orang tuanya Kamel kepada Kiai Kiai terlihat saat mencermati alamat itu Sedangkan kami masih setia menunggu Kiai Berbicara untuk langkah selanjutnya Lalu tidak lama Kiai pun berucap Malam ini kita harus berangkat kesana Tutur Kiai Kami semua harus ikut Kiai Tanya aku Bukan apa-apa Hanya saja itu alamatnya lumayan jauh Iya Betul nak Kalian harus ikut Karena ini kan masalah kalian Saya hanya membantu Tuturnya lagi Baiklah Kiai Kami siap Akhirnya kami bergegas pulang untuk packing Sepertinya nanti disana akan sedikit memakan waktu Jadi butuh persiapan matang Jarak tempuh kesana pun lumayan jauh Sekitar 6 jam Jika tidak macet Demi menyelesaikan masalah ini Kami sampai meminta izin dari kampus Untuk libur satu minggu Hah Sungguh masalah ini mengambat masa-masa kuliahku Kak Nanti kita kasih alasan apa ya Ke Kak Mel Tanya Asti Udah gampang Biar kakak yang handle Ayo cepat kalian packing Bawa baju agak banyak ya Takutnya nanti disana kita lama Karena tidak mungkin langsung selesai begitu saja Seru Kak Riana Kami pun telah selesai packing Dan sebentar lagi mobil yang dibawa Kiai akan menjemput Kak Riana akhirnya menelpon Kak Mel Memberi alasan kami akan pergi ke suatu tempat Acara dari kampus Dan Kak Mel pun merasa buru amat Namun tiba-tiba saja datang tiga orang pria Dengan membawa tas ransen masing-masing di punggungnya Mereka adalah Fadlan Fadli dan Rehan Mau apa mereka Kalian Ucapkan Riana Hai Riana Kita mau ikut kalian Ucapnya dengan henteng Dari mana kalian tahu Dari Kiai Kiai sudah menjelaskan semuanya Awalnya yang diberitahu hanya Fadlan Lalu Fadlan memberitahu kami Tungkasnya Terus Kalian ngapain Mau ikut kami Atau disuruh Kiai Aneh Tapi ya sudahlah Bagaimana lagi Mungkin Kiai mempunyai rencana lain Waktu sudah menunjukkan pukul tujuh malam Kami sudah menunggu di luar kosan Sedangkan Kak Mel belum pulang Tapi dia memegang kunci cadangan Sepuluh menit berlalu Akhirnya mobil mini besita masuk ke pekarangan kosan Nampak disana ada satu supir dan Kiai Besar sekali tuh mobil Sepertinya sengaja Kiai menyewa mobil itu Karena pasukan kami banyak Agar muat mungkin Kiai turun dari mobil Dan mengambil kami Nah Perjalanannya akan sedikit lama Jadi kalian tidur saja tidak apa-apa Ucap Kiai Baik Kiai Terima kasih Jawab kami serentak Dan tanpa kami sadari Kami memang tertidur di mobil Saat terbangun kami sudah masuk di kabupaten Tempat tinggal orang tua Kamel Sedikit lagi akan sampai ketujuan Kami tidak berhenti untuk makan Karena mempunyai stok roti yang tadi dibeli Kami juga berbagi kepada Kiai Supir Dan anak-anak bukos Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam Benar-benar perjalanan yang sangat jauh Sudah terasa juga pegelnya Walau hanya duduk di kursi 15 menit berlalu Kami sudah sampai di kampung Orang tua Kamel Kami pun menyusuri tiap rumah yang berada Di sini Untuk mencocokkan alamatnya Untung bukan perumahan Jadi kami bisa masuk Tanpa persetujuan satpam Kalau di perumahan Biasanya agak susah Kami terus fokus Melihat kanan dan kiri Dan sampailah kami Di pekarangan rumah Rumahnya cukup besar Pekarangannya pun luas Dan Kiai Meyakini ini adalah rumahnya yang sedang kami cari Setelah mengetahui letak rumahnya Kami bergegas mencari penginapan dekat sini Dan kebetulan kami menemukannya Paling 10 menit dari rumah tadi Kami menyewa satu villa Karena tidak ada kosan Kami menyewa untuk satu minggu Dan harganya kisaran 800 ribu Sudah menempatkan sarapan Dan nair meneral Untuk membayar sewa Kami berdelapan patungan Kamarnya juga banyak Namun yang dipakai hanya 3 kamar Para wanita ditempatkan di satu kamar Lalu anak-anak bukos Kiai Dan supir Juga tidur dalam satu kamar Namun sebelum tidur Kami berkumpul dulu di balai luar villa Kiai mau mengatakan sesuatu Soal kelanjutan besok mau bagaimana Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan Mengapa saya mengajak anak-anak pria ini untuk ikut Besok kalian harus menyamar sebagai mahasiswa Yang sedang menjalankan KKN di desa ini Dan KKN itu Biasanya dijalankan lebih dari 5 orang Makanya kita membutuhkan tambahan orang Untuk melakukan rencana ini Itulah kenapa saya mengajak anak-anak ini Tunjuk Kiai kepada Fadlan, Fadli, dan Raihan Oh seperti itu Kiai Iya nak Itu cara cepat agar masalah ini cepat selesai Besok kalian kesana ya Berlagaklah seperti anak kuliahan pada umumnya Dan kalian harus berhasil untuk rumah itu Saya dari sini membantu lewat yang tidak bisa kalian lihat Tutur Kiai Hah Rupanya tugas kita begitu berat Bagaimana bisa masuk rumah itu Anaknya saja sangat cuek dan menyeramkan Lalu bagaimana dengan orang tuanya Mana pak yang tadi saya minta Pinta Kiai kepada pak supir Ini Kiai Semuanya sudah lengkap disini Ucap pak supir itu Dengan menenteng dua kresek sedang dan besar Kiai pun membukanya Dan ternyata Itu adalah berkas-berkas yang belum kami ketahui Berkas apa itu Sedangkan di kresek satu lagi Terdapat enam jas ala menter anak kuliahan Warna biru dengan tertulis jurusan pertanian Ini berkas-berkas yang harus kalian tunjukkan kepada orang tuanya melatih Semuanya sudah siap Kalian tinggal bawa saja Dan jangan lupa dipakai jas ala meternya Supaya kelihatan asli Kami pun mengambil bagian kami masing-masing Entah kenapa Kiai menyiapkan ini semua Tapi persiapannya terlihat sangat matang Sinat matahari sudah mulai merangkak naik Kami pun terbangun Dan disini begitu dingin Karena tempatnya masih berbukitan Kami bergantian untuk mandi Setelah selesai Kami menemui Kiai di balai vila Assalamualaikum Kiai Salam kami saat mendatangi balai Kiai pun menjawab Dan menyuruh kami duduk Sekarang bagaimana Kiai? Apa kami harus pergi sekarang? Iya nak Pergilah ke sana Kalian harus mengetahui kegiatan mereka di rumah itu Pokoknya korek sedikit banyaknya informasi tentang kuyang Baiklah Kiai Sebelum itu makan dulu sarapannya Ujar Kiai Saat kami tengah menikmati nasi goreng yang diadakan pihak vila Dari dalam keluarlah lelaki-lelaki taman itu Dengan pakaian yang sudah siap Mereka langsung join bersama kami untuk sarapan Hah Masya Allah Indahnya ciptaanmu Aku dan Fadlan saling mencuri pandang Minta mengapa ada ketertarikan di hatiku Untuk lebih jauh mengenalnya Kami berenampun pergi Aku masih ingat persis arah ke rumah itu Karena memang penginapan ini tidak terlalu jauh dari sana Kami menyusuri tiap jalanan Kami juga banyak bertemu dengan orang-orang yang akan ke sawah Sekolah ataupun kerja Ya pokoknya banyak lalu lalang Disini masih sangat asri Jauh dari keramaian ataupun kebisingan jalanan Sawah, pohon juga masih banyak Menambah kesan sejuk disini Sekarang masih pukul 6 lewat 10 Masih terlalu pagi ternyata Ngomong apa? Jangan pada diem-diem baik Ucap Fadli Dia orangnya memang receh Berisik kamu Fat Ujar Kak Riana Sepertinya mereka sudah lebih akrab Apa sih Ria? Marah-marah mulu tiap ketemu gue Ntar kalau jatuh cinta berutahu rasa lu Om El Fadli Gak akan Tungkas Kak Ria Padahal waktu itu jelas-jelas Kak Ria bilang Jika dia mengincar Kak Fadli Rupanya Kak Ria gengsi untuk mengakui Sudah-sudah Jangan bertengkar Kita sudah mau sampai Relayku Saat sudah sampai ke rumah orang tua kami Kami melihat ada seorang ibu muda Tengah menyapu halaman Dengan ragu kami pun mengamperinya Assalamualaikum Bu Ucap kami Ibu itu pun membalikan badannya Namun wajahnya begitu bengis dan datar Sudah bisa kupastikan Ini adalah ibunya Kamel Kenapa? Itulah yang keluar dari mulut ibu itu Bukannya menjawab salam dulu Aneh Kami mahasiswa dari kota ibu Yang ditugaskan KKN di desa ini Apa ibu tahu rumah RT disini dimana? Aku mulai memainkan drama Saya Jawabnya dengan ketus Wah Kami benar-benar diberi kelancaran Dalam menjalani misi ini Baiklah Mari ikuti saya Ulangnya Kami mengikutinya masuk ke dalam Dan kesan pertama saat kami melihat area Dalam rumah ini Nampak biasa Seperti rumah pada umumnya Namun entah mengapa Cahayanya seperti gelap Matahari dari luar Tidak mau masuk ke dalam Padahal jendela sudah dibuka Duduk Perintahnya Lalu dia berlalu masuk ke dalam kamar Dan kami duduk di kursi ruang tamu Aku, Asti, dan Kak Ariana Bermain mata sambil senyum-senyum Tanda bahagia Tanda bahagia Sedangkan para prianya diam Lima menit berlalu Keluarlah ibu-ibu tadi Dengan bapak-bapak Mungkin suaminya Tuh, Pak Dihurus Ucap ketus Leng, Neng, Jeng Kan saya RT disini Jadi kalau ada anak KKN Ya tanggung jawab saya Untuk memberikan tempat tinggal yang layak Ucap Pak Asep Sifatnya 180 derajat berbeda dari istrinya Di arama dan sopan Sungguh keluarga misterius Baik, Pak Kalau begitu kami isin pulang dulu Ke penginapan Untuk membawa barang-barang kami Baik Jawab Pak Asep Di perjalanan kami berbincang-bincang Wah Akhirnya ya, Kak Kukira misi ini akan sangat menyulitkan Sudah overtingin saja, Aku Seru, Ku Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Jadi saya mohon maaf Bila ada salah kata atau dalam penyaman cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya